Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanal Malikil Kudus Subuhum Kudusun Rabbuna Warabbul Maladikati Warna Membaca Tasbeh Bersama-sama Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Ilallah Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Ilallah Walhamdulillah Subhanallah Walhamdulillah Walhamdulillah Walailaha Walhamdulillah 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 Saya bilang malam harinya saya ada undangan dari PBNO Untuk memberikan tausiyah di Maulid Akbar Yang dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden dan Gubernur DKI Yang Alhamdulillah Yang tahun-tahun sebelumnya hanya dihadiri oleh 2.000 orang di Istiqlal Kemarin hampir 50.000 jamaah yang hadir Akhirnya saya pamit sama istri Terus Abah kemana lagi saya harus ke Hongkong Yang seharusnya Bunda ikut Karena kalau Bunda gak ikut aku juga takut Kenapa Abah ke Hongkong kalau gak ada Bunda takut Kan di Hongkong banyak kong yang seksi Yang saya sering mengatakan Jangan pernah minder jadi kong yang Jangan pernah merasa rendah diri jadi TKI Karena apa Kalau Anda kemudian dibully Dasar TKI, dasar kong yang Kamu jawab Kami memang TKI Yang sering dipandang sebelah mata Tapi kami punya harga diri yang tidak pernah meminta-minta Kami memang TKI yang sering dirindahkan Tapi mohon maaf Kami bukan pemalas dan tidak pernah merepotkan Maka nanti akan saya kasih cerita bagaimana kemudian seorang Abu Dujana Membuat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Matanya meneteskan air mata Gara-gara cerita seseorang yang memberikan nafkah kepada keluarganya dengan nafkah yang halal Dan Anda hari ini adalah orang-orang yang bekerja dalam rangka mencari sesuatu yang halal Yang tidak pernah merepotkan siapapun Yang tidak pernah meminta-minta kepada siapapun Bahkan gara-gara bekerja disini Anda segala sesuatunya terbatas Dewangi diperintah juragani masak babi Ya dimasak Saya sering di DM Bagaimana kalau kami diperintahkan sama juragan masak babi Ya dimasak saja Asalkan kamu jangan licik-licik Saya gak makan babi kok biaya Tapi saya ambil kuahnya Ya cantong Silahkan nanti 10 orang Silahkan nulis pertanyaan Tapi mohon maaf akan saya seleksi minima maksimal 10 pertanyaan yang akan saya jawab Silahkan kalau ada pertanyaan nanti tengah-tengah sesi Anda tulis di kertas Di bawah maju disini sama panitia Nanti ada beberapa pertanyaan gak harus semuanya saya jawab Akan saya jawab Kemarin siang disini ada 300 orang Yang saya baca 10 pertanyaan Isinya semuanya tentang apa? Percerainan Semuanya tangan tentang cerai Pengen cerai, pengen cerai Ingat orang-orang yang pengen cerai Satu orang pasanganmu Itu lebih berharga daripada sejuta mantanmu Masa semuanya saya masih ada yang saya ingat Yang saya simpan Semuanya tentang perceraian Ya Allah Ada yang tanya begini Apa hukumnya menikah lewat medsos Anak-anak di don't walk Maka hari ini Tema kita terlalu spesifik Da'wah lewat medsos Nanti akan saya sampaikan sebagian daripada itu Yang jelas Ibu-ibu yang saya cintai Bahwa tujuan manusia hidup Apa sih yang pengen diperoleh Kita sering membaca satu doa Gue langsung di kameran Gue ngomong nyentung sikilku Gue ngomong di zoom Produk-produk detail Bentar-bentang aku gak bawa istri ya Masa rasa-rasa Gus Minta katoknya lucu Apa ya? Kok mau katoknya? Apa kena di sini? Apa sih tujuan orang hidup itu? Kita sering membaca doa Coba Apa sih yang pengen kita raih Sampai kemudian kita berangkat ke Hongkong Sampai kita berada di sini Bahkan bertahun-tahun gak mau pulang Contohnya Kalaupun Nuris itu gak mau pulang Lihatnya istimewa Sampai nenek-nenek Di sini dia kasih seni Jumbo sampai besok dia di asisteni Tetap di sini Kontraknya seumur hidup Tujuannya cuma satu Tujuannya cuma satu Kalau lihat doa ini Maka tujuan orang hidup itu Dalam satu doa ini ada tiga Tolong lihat jari saya Jangan lihat akik saya Pamer matamu Pamer Pamer Coba gue Tuju Jangan lihat Tuju 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 orang-orang dolarnya gede-gede tapi mau ngaduh ini lo sangun ya oke lo gede gak yajah nanti bertemu saya semalam nulis-nulis itu di hotel sambil saya video kolam sama istri di rumah aku jangan baper dong sampai saja gak usah balau malau ini niatnya di hongkong gue lep kerja malau pacaran ditinggal pacarnya aku kanan kuingi aku bertahan kuingi santai saja kepergian jumblu mohon maaf kepergian pacar itu adalah kelahiran jumblu jumblu ya tujuannya bahagia di dunia bahagia di akhirat nomor dua dan nomor tiga apa? diselamatkan dari siksa api coba bahagia di dunia bahagia di dunia bukan jaminan bahagia di akhirat dan mohon maaf bahagia di dunia juga bukan jaminan selamat dari api neraka maka tiga-tiganya ini harus kita raih bahagia di dunia bahagia di akhirat bahagia bahagia tidak disiksa dari api neraka sekarang tolak uturnya saya aja anda berpikir sistematis sistematis ini saya masih banyak ditelepon wartawan gara-gara ketidakdatangan ustadz Riza Muhammad karena ditolak sama imigrasi dikaitkan dengan saya kemarin saya bilang di detik.com saya menyesalkan kenapa ustadznya gak bisa datang eh yang disini malah paniknya membanding-bandingkan Riza Muhammad gak boleh masuk Miftah masuk loh kuasa ku apa? masa kemudian saya bisa mempengaruhi orang imigrasi saya berharap beliau mana datang kesini pengajian bareng-bareng betul loh kakak masalah sama semuanya sama semuanya baik yang seneng sama saya maupun yang benci sama saya jangan pernah membanding-bandingkan ustadz kalau kamu ditanya kamu suka dengan ustadz itu jangan mengatakan tidak suka dengan ustadz itu boleh kamu mengidulakan seseorang tapi jangan pernah membenci yang lain betul? pokoknya semua ustadz semua kayak kalian anggap baik saja kalau tidak suka dengan ceramanya ya gak usah ikut tapi jangan menjelek seperti kemarin adanya ada yang bilang sama gururis terus minta katanya benci sama orang bercadar eh yang jemput yang bercadar siapa bilang saya benci sama orang bercadar ini bercadar saya gak ada sedikit pun benci dengan orang bercadar bahkan kemarin di ILC TV One saya bela para cadar ketika saya kemudian diundang ILC TV One untuk berbicara radikalisme saya bilang saya tidak setuju kalau cadar jenggot cingkrang itu diidentikan dengan radikalisme karena bagi saya radikal itu bukan penampilan tapi ide gagasan pikiran saya punya banyak teman yang jenggot cinta dengan Indonesia betul? saya punya banyak teman yang cingkrang cinta dengan Indonesia ini cadar cinta dengan Pancasila radikal itu gak ada kaitannya dengan cadar kenapa Anda menguruskan tidak pakai cadar karena secara fikir wajah itu bukan omrod tapi kalau Anda mengatakan cadar itu sudah silahkan dipakai jangan ribut hanya gara cadar murai-murai ini seneng saya menguruskan raih ini wajah ini sehingga lucu menyebabkan pertanyaan abah saya itu kalau tidur selalu-selalu bareng dengan anjing karena anjingnya itu punya majikan harus saya opening sampai seolah-olah anjing itu merupakan anak saya sendiri wah berarti bawaannya asu sampai dikeloni bagaimana saya bisa menjaga dari najis anjing itu yang paling najis adalah mulutnya air liurnya terus bagaimana supaya tidak kena air liur gampang asu kalau dikak masker 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 asu ini kan kamu siwakan asu siwakan sekarang tolong ukur kebahagiaan itu apa apakah orang bahagia itu karena hartanya apakah orang bahagia itu karena kecantikannya apakah orang bahagia itu karena ketampanannya karena pangkat dan jabatannya kita lihat saya sudah survei tentang apakah orang kaya itu pasti bahagia apakah orang cantik itu pasti bahagia orang cantik orang tampan itu malah terus iksa karena biasanya power sindrom takut kalau kemudian tua menjadi jelek maka saya bilang ibu-ibu kalau pengen menikah dengan suami yang awet menikahlah dengan suami yang jelek jangan menikah dengan suami yang tampan los rameel sok abe coba kita lihat apakah jangan copot-copot kacamata 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 kamu pernah serang dengan mataku saya kemarin siang cerita sama yang disini ketika saya umrah pulang ke jeda semua orang di bandara disuruh minggir sama polisi gara-gara saya bawa tongkat saya pakai kacamata tarik minggir kasih jalan saya bangga polisnya tahu siapa saya akhirnya polisi saya tanya polisi kenapa semuanya disuruh minggir jelas ada orang buta lewat matanel itu orang buta kamu salah saya bukan orang buta tukang las apakah kekayaan itu menjamin seseorang bahagia saya ingin kalian yang datang ke sini tidak salah mencari makna kebahagiaan saya kasih tahu saya nulis ada orang kaya di jerman namanya adult maker siapa adorn maker itu waktu itu adalah merupakan orang yang kaya di jerman orang yang sangat kaya anda tahu dia stres kena karena kekayaannya akhirnya apa yang terjadi dia matinya bunuh diri dengan menabrakkan tubuhnya ke kereta api jadi orang kaya malah surprise saya punya teman penghasilannya satu bulan 400 juta tapi hidupnya diatur sama dokter gak enak mau makan apapun gak bisa coba datang ke tempat saya dikasih es teh manis gak berani minum diabetes ayo coba diabetes kalau saya beda kalau saya bukan diabetes kencing manis apa itu setiap belihan yang manis pengen kencing iya carmeh normal yang penting bisa ngeram kan saya bilang manusia yang punya gas punya gas yang adalah nafsu remnya adalah timah manusia yang selamat itu yang tahu kapan pakai gas kapan pakai prank ketemu suami di rumah gas oh adanya koko koko katemuk koko koko gas gas koko konek dalan wow ketemu Adolmaker itu hartanya super banyak, tapi matinya menabrakkan tubuhnya ke kereta api. Itu menunjukkan bahwa orang yang punya harta belum tentu bahagia. Kawan saya pendapatnya 400 juta sampai 500 juta per bulan, hidupnya diatur sama dokter. Jajan bakmi sama saya tidak berani pakai telur, katanya kolesterol. Setiap tahun hidup ada dia korban 50 kambing, tidak berani makan daging kambing. Kenapa? Darah tinggi, coba. Satu ketika telpon saya, guru kenapa? Saya di Singapura. Piknik? Enggak. Kenapa? Saya di rumah sakit mon Elizabeth. Kamu kenapa? Kepala saya pusing, guru ya. Enggak, sih, muat di Singapura. Lebih mulia kita hari ini yang penghasilannya barangkali gak sampai 400 juta. Mudah-mudahan uangnya bisa ditabung, besok bikin usaha di Indonesia bisa 400 juta. Ini 400 juta gak enak. Kepalanya pusing sudah di Singapura. Enggak, apa? Enggak, sih, muat di luang pengajian. Mari, ngerak. Ya, ngomong, tulangan hape. Hape naik kros saya. Ya, ngomong, tulangan hape. Saya kayak orang-orang, tulang-tulang video, goblok, goblok. Kalau ada-ada karun di Youtube, ini bener, seneng Youtube, omong-omong, ya. Terus keluar kemai. Ya, ngomong, kamu boleh datang ngami? Kenapa bojolnya? Kasu, pengen. Kalau ada tangan rokoko, jie? Ngamak, jie? lupa suruh kuih ini gak menjamin kebahagiaan sementara saya punya kawan karena saya dulu ketua Pak Guipan becak kota Yogyakarta saya punya banyak tukang becak tapi hidupnya bahagia di depan Jalan Sultan Agung di depan keraton Vaku Alaman itu kawan saya tukang becak namanya Pak Kuat sehari penghasilannya Rp50.000 dan Anda tahu istrinya Rp4.000 saya ketahui Bu Juni Pak Pak saya tanya saya tanya bagaimana cara membagi nafkahnya istri pertama Rp10.000 kedua Rp10.000 ketika Rp10.000 keempat Rp10.000 sisa Rp10.000 untuk modal becak dan ini hidupnya subhanallah enak banget perutnya lapar nah semuanya dimakan masuk warteg subhanallah makan TP limong gak guna teluk aku ya tahu aku ya tahu jaman mulia aku ya tahu coba ketika pulang pulangnya kepalanya pusing gak perlu ke Singapura cukup minum bodrek ilang memetir sekalian ngantuk cuman tidur di becak becak tutup plastik turu ngolok banter banget bahkan tukang becak itu orang paling sabar sedunia nunggu penumpang penumpangnya gak datang becak itu pahit dewe becaknya tabak bergerak remuk orang su malah nyanyi lagu india mantane mantane ini 400 juta gak ada apa-apanya gak bahagia sementara kita disini yang barangkali penghasilannya 50 juta tapi kan kita bahagia artinya apa bahwa tolong ukur kebahagiaan bukan karena kekayaan apa artinya uangnya belialan bahkan triliunan tapi tinggal di penjara contohnya setia novanto halah halah gak enak lebih enak kita disini di nominggu pengajian minggu depan karena pengajian dandar seksi ala orang korea iya orangnya yaudah kok orangnya yaudah kok ya melenggu yaudah biasanya jilpapnya biru biasanya ini minggu depan dari satu terima kasih sisi korea bang insya Allah lu parah Hai di luayane cehmenti Hai Allah banget karena cd yang numra katakan Sikilnya api, oh, seksi Lah, wabuk SGM Kok misikil gembuk maling Ya, betul Ya, ya Eh, kamu kenapa bersedih Kamu jadi inget suami kamu ya Gak usah begitu dong Ibu-ibu itu lucu kok Kalau di jalan, lihat anak kecil Ingat anaknya di rumah Kalau di jalan, lihat koko-koko Lupa dengan suaminya Lurau matamu Yolah, waw, tapi jangan lupa kok Tapi saya meyakin Wayai, wayai Kan aku haus Tegarnya bisa milah melakuan Goblok Masa barat Satu Jadi Apa? Yang saya pikir-pikir bener Suami itu lebih kejam kepada istri Daripada kepada anak Lebih sayang kepada anak Daripada kepada istri Coba Kalau lihat anak Celananya melotrok Dunggah Oke Kalau lihat ini Tapi kalau lihat istri Celananya bener Kemana di melotrok Oke Yang kira-kira seperti itu Kalau saya gak pernah melotrok Apa kira-kira Apa coba indikasi yang lain Apakah seseorang itu Mas Hurtenar Menjamin dia bahagia Tidak Contohnya siapa? Michael Jackson Michael Jackson siapa? Saya gak kenal Manusia paling populer Seantara jagat Anda tahu Dia akhirnya overdosis Dengan obat-obatan Kenapa? Karena dia tersiksa Dengan kemasurannya Jadi mau kondangnya Rapa enak Duk so Apa bilang kondang? Laksanya disuruh milih Pilih duit Tapi rasa kondang Tapi mau kondangnya Rapa enak Takkan bani Apa kenapa Aku lah ngajir di Jawa Timur Ngiseng Loh ditunggu Tapi mereka itu Ngantri di Pembesi Di depan WC Pengen gantian Ngiseng sama saya Aku gak Ngetelnya aku cewe Kan aku marah Bawa lubang sekalian Dewa ayahku Aku yang bongkak Jadi ternyata Saya yang urus Dari beberapa artikel itu Michael Jackson itu Akhirnya overdosis Bukan hanya obat Tapi overdosis Obat tidur Karena apa? Karena kemasurannya Gak bisa tidur Jajah lawakmu Alah-alah Ngosewe se Gilo kalau turun Itu nikmat Takkan dari Jadi biar kerginan Ngosewe se Mabutai Yang iseng Ternyata 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 Orang ni matu Bihet Mabutai Anah Iroh Bikum Atukan Dibang Ni mat Mana lagi Yang kamu Pustaka Ngosewe se Satu Huru Apadak Lompong Mabutai Ski Mas Wonton Kamare Pateng Lampun Perteng Gak Gak Geng 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 Ternyata Kemazuran Tidak Menjamin Seseorang Bahagia Bahkan Artis-artis Indonesia Itu Pengen Mempertahankan Kemazurannya Keviralannya Akhirnya Minum Obat Kenapa Obat Obat Terlarang Kenapa Pengen Exist Contohnya Kan banyak Stres Akhirnya Minum Obat Obat Terlarang Dan Ini Terjadi Dimana Mana Artinya Apa Bahwa Mas Will Itu Juga Tidak Menjamin Terkenal Eh Mohon Menjamin Bahagia Makanya Dulu Ketika Lima Tahun Yang Lalu Saya Diundang Sama King Andy Untuk Hadir Di Televisi Bercerita Tentang Lokalisasi Dan dunia Malam Saya Menolak Mbak Bapak SK Sampai Bapak Datang Enggak Kenapa Karena Allah Menciptakan Miftah Tidak Untuk Menjadi Orang Terkenal Tapi Mengenalkan Allah Kepada Mereka Yang Belum Kering Kalau Kemudian Menjadi Terkenal Dan Sebagainya Itu Bukan Tujuan Bolus Bolus Saja Tau Saya Tidak Pernah Minta Solawatan Saya Di Kafe Tau Disorting Orang Disebar Jadi Viral Tau Mas Jadi Minta Mas Islam Melalui Saya Juga Tidak Keinginan Saya Saya Paksa Waktu itu Mas Islam Melalui Pintu Yang Lain Dan Dia Tidak Mau Kalau Kemudian Gara-gara Itu Orang Mengeral Saya Itu Bukan Urusan Saya Jadwal Saya Ngaji Dari 5 Tahun Yang Sudah Penuh Ini Yang Jadwal Ngaji Paling Hari Ini Ada Nambah Berarti Satu Bulan Ada 15 Ribu Permintaan Kalau Semuanya Saya Tulis Setahun Saya Mampu Ngaji Seribu Kali Berarti Permintaan Sebulan Untuk Jadwal Saya 15 Tahun Pertanyaannya Aku Keluar Ini Kapan Ngalah-ngalahi Rojopolo Kudu Ho Is Is Israel Is Sotak Tawa Nur Is Sotak Ayo Apakah Oh Calon Bidadari 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 Kok Sawak Kok Teng Nggak 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 Man Nah Nggak Aku Teng Aku Teng Teng Kalau alam mergosak darahku sopon Bukan dari seksi Karena kamu nih kata apa? Karena ini juga dari seksi Saya jelas suami yang bunuhuris itu penggemar pecer lili Penggemar cewek lemuh-lemuh Apa lagi? Apakah orang mempunyai kekuasaan itu menjamin bahagia? Tidak! Sama sekali tidak Makanya coba kamu lihat orang begitu mati-matian mempertahankan kekuasanya Seolah-olah kekuasaan itu akan dibawa mati Di Brazil dulu itu ada presiden namanya G.Fargas Dia matinya apa? Menembak jantungnya dengan pistol Stres bikin-kir rakyat Makanya kalau kemudian orang dilantik mendapatkan sebuah jabatan Kok dia bangga banget? Segala stres-stres Sekarang di Indonesia lagi ribut soal ahok Gara-gara dari komisaris utama Pertamina Mbak Yowes Gara-gara dari penjara Gara-gara dari penjara Ini yang kita lakukan itu benar hukumnya wajib Tetapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan orang lain Sama halnya Anda berjirpa merah Temannya berjirpa biru Kenapa? Kenapa? Gara-gara dari penjara Gara-gara dari penjara Ini pilihan Kayak kemarin ceritanya Apa pendapat Gusuna besok Reuni 212 Saya tidak mau komentar Kalau saya bukan panitia Iya tau? Kalau kamu komentar salah Kalau saya bukan peserta Saya bukan panitia Kalau saya ikut-ikutan komentar Betul apa enggak? Betul! Pertanyaanku Pertanyaanku Membalas supaya aneh Bojomo Membalas supaya aneh Koko Sabar 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 ini ada ke ujian Sabar ini matematisnya Bawakan-bawakan robo Menurut saya di atas Mumpulan robo Sampai nang Lugum ngera kepeda Itu jangan salah pika dong Namanya bursi apa? Cie 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 Assalamualaikum Muhammad Presiden punya kekuasaan tertinggi di Brazil Menembak jantungnya sendiri Namanya Jivargas Apakah cantik itu menjamin bahagia Tidak, contohnya siapa Menlin Monroe Dia depresi Menlin Monroe itu artis cewek Saya mau tanya coba Ibu-ibu lebih suka seneng saya duduk atau berdiri? Peringatan dimana-mana sama Ibu-ibu sukanya berdiri Sekarang saya gak mau tanya siapa Saya mau tanya sama dia Kamu lebih suka Duduk atau berdiri Kamu yang jawab Oh duduk Berarti tahan normal Sekarang-sekarang Suaminya udah gak bisa berdiri Kamu gak usah kacu-kacu Menurut dikit Kenapa kamu saat ini mundur Kecantik-cantik-cantiknya kelewatan Kelewatan Saya berdiri ke boyaku Loror Nah, sempurna mudah Ketak-ketak Kamu-kamu buruk Sekarang-ketak Ini lho Kocok-kocok Kalau takto Rudi Saigi kocok-mocok Kusususnya kocok Jaket Apa? mau ngejakanku wangi biro wangi biro wangi biro aku ngekira merknya apa low risk wak nyogong ayo bak makan mau tak tau bahas ke jaket aku ngek aku ngek aku ngek dulek hongkong gua mau ngekir ngekirur ngasih dan enak dua aku ngekiru aku ngekiru aku ngekiru enak bingkiru selamat menikmati